Intro Reni Erina adalah seorang penulis yang produktif sejak tahun 1991 sampai sekarang Selain menulis, dia juga disibukan dengan mengisi banyak seminar-seminar penulisan Untuk lebih jelasnya, apa saja yang dilakukan oleh Erin, Erina Langsung aja kita ngobrol bareng Erin Halo Erin Halo Erin ini kan awal mula pertama kali karyanya diterbitkan di sebuah majalah ya Tahun 1991, setelah itu kan banyak banget diterbitkan terus-terus gitu Ya kan? Bisa ceritakan nggak sih karya apa yang ditulis ketika pertama kali diterbitkan di majalah itu? Jadi gara-garanya nih, waktu kecil tuh saya serang baca Terus serang baca, coba-coba nulis seperti apa yang saya baca Terus akhirnya, ya melalui perjuangan yang panjang ya Nulis, ditolak, menulis, ditolak, akhirnya 1991 itu saya dimulai di majalah Sama aja yang paling ngetop saat itu Nah terus, dari mulai pertama itu, berturut-turut, Alhamdulillah selalu dimuat Sampai saya pernah dibilang penulis produktif tahun 1991 sampai dengan 1995 itu paling produktif Oke, awalnya sejak tahun 1991 itu ya? Iya, awalnya Tapi sebelumnya, sebelum 1991 ya ampun perjuangan saya berat banget Oh, jadi sebelum tahun 1991 itu emang udah sering ditolak gitu ya? Iya, ditolak dulu pertama-tama Oke Tapi 13 kali lah 13 kali penolakan? Dan selalu mengirimnya ke majalah-majalah kayak gitu? Iya, majalah ganti-ganti Waktu itu ada 3 majalah remaja saat itu ya Saya gantian ke A, ke B, ke C, mana aja yang beruntung Ternyata ditolak tiga-tiganya Oke Nah, pas satu hari dalam keputusasaan gitu ya Terus tiba-tiba mama bilang Udah, kamu ditolak berkali-kali Ini yang sekarang mah, enggak Gitu Baca bismillah, kamu harus yakin bisa Ini bener mujarah pas mama bilang begitu Kira-kira 3 minggu kemudian ada kabar Kalau aturan saya di mod, langsung di majalah yang paling keren saat itu Aduh, seneng banget Itu cerpen ya? Cerpen Masih ingat nggak sih, gidulnya apa itu? Aduh, tahun 1991 Itu majalah remaja yang paling top itu Kalau nggak salah, jurutera pennya Aku tak mendapatkan keduanya Aku tak mendapatkan keduanya? Itu ditulis waktu airin SMA ya? Iya, sejak SMA Sejak SMA Oke, dari SMA udah nerbitin karya bagus banget ya? Jadi gini, saya dari kecil malah Saya dari SD udah nulis Cuman, dimuatnya di majalah Bobo Ada kan yang kecil-kecil tuh? Oh iya, ada kolom-kolom kecil gitu Yang apa Tak disangka Kolom-kolom kayak gitu deh ya Nah, saya udah dimuat disitu Tapi saya anggap itu hanya sekedar coba-coba Oke Meskipun orang bilang Ih hebat loh, umur 8 tahun udah dimuat di majalah gitu Tapi saya itu menanggapnya itu cuman Saya seneng nulis, tiba-tiba ada yang memuat Apalagi cuman sekolom kecil Jadi motivasi banget ya? Tapi yang paling excited adalah tahun 91 itu Tahun 91 itu, oke Oke, itu kan awalnya dari pertama Pertama suka baca, terusnya nulis, terusnya di Apa namanya, diangkat ke media ya kan? Terusnya kan sekarang-sekarang ini Sampai sekarang bahkan Erin juga sebagai seorang Ini ya, sering mengisi seminar-seminar penulisan Iya Iya, sampai sekarang ya? Sampai sekarang Sampai sekarang Itu apa aja sih biasanya yang diajarkan ke murid-murid penulisan itu? Jadi, awalnya gara-garanya karena saya banyak nulis di mana-mana Ada seseorang yang bertanya gitu Erin, kamu nulis rajin banget sih Udah kayaknya kalau kamu nulis itu gampang banget Ajarin dong, awalnya gitu dulu Ajarin dong Yaudah, saya cuman kasih tipsnya kayak gini, kayak gini, kayak gini Lama-lama mungkin banyak yang nanya Lakin banyak yang nanyanya Ada orang yang udah, kamu bikin pelatihan aja deh Biar sekalian aja semua ngerin gitu kan Lalu udah oke, kita bikin pelatihan Bikin pelatihan Saya selalu membagi pengalaman saya ke teman-teman semua Ke peserta pelatihan Saya bilang ke mereka bahwa Melatih, berlatih menulis itu tidak sekedar di depan laptop Atau buku tulis ya Tapi bicara lah Bicara dengan seseorang Dengan kaca, dengan tembok Bisa ya Latih lah dayamu berkata-kata Karena biasanya kan storytelling gitu ya Medianya gak cuman ngetik gitu Nah, iya itu Jadi, kalau orang bilang, oh menulis itu di depan laptop Bagus buat saya pribadi, enggak Menulis itu adalah ketika kita berbicara dengan seseorang Kali kita tuangkan Oke, gitu Atau sebaliknya Habis kita tulis, kita tuangkan ke orang lain dengan cara lisan Lebih luas pengertiannya ya Oke, itu bisa diceritain enggak sih CK CK writing Itu kan komunitas yang didirikan sama Erin juga atau gimana? Ya, karena saya melihat antutias anak-anak muda akan literasi kita ya Anak muda Jakarta atau Indonesia? Indonesia Jadi, gini Setelah saya menghasil majalah remaja yang literasi itu Saya tahu bahwa animo mereka terhadap literasi itu kuat sekali Cuma tidak ada media Tidak ada media Kurangnya media yang bisa mewadai mereka Oke Kebetulan majalah saya itu majalah satu-satunya tentang literasi Jadi, itu kiriman sebulan 5 ribu naskah gitu ya Oh, banyak Jadi, saya berpikir Ini 5 ribu naskah mau saya kemanain Sementara saya hanya bisa memuat 20 cerpen setiap bulannya gitu kan Ya, sudah kita bikin komunitas Dimana nanti dari komunitas itu bisa saya terbitkan dalam bentuk buku antologi Oke Tapi gimana caranya? Oh ya, sebelum kita menerbitkan buku Kita harus berkomunikasi dulu sama mereka Kita wadahi mereka dalam bentuk komunitas Tetap ada penyaringannya berarti ya? Ada, ada penyaringannya Oh, kalau masuk ke komunitas enggak? Masuk komunitas enggak? Siapapun bisa masuk Bahkan yang belum bisa menulis pun bisa masuk Jadi, untuk menghibur mereka Katakanlah menghibur ya Supaya mereka tetap senangat Saya bilang Jangan dulu bermimpi di multimedia Tapi mari kita bermimpi untuk berkarya dulu aja Oke, banyak berkarya terus Berkarya dulu Misalnya, ketik aja Terkulsi dulu Dan kalau belum bisa dimuat Jadilah simpanan dulu Yang penting kalian punya sesuatu yang Kalian sudah berkarya gitu kan Ketika nanti ada wadah Mungkin buku Mungkin majalah Mungkin kalian bisa bikin buku sendiri Lalu kalian keluarkan Yang penting nulisnya dulu Akhirnya juga kan Pernah menjadi juri lomba penulisan gitu ya? Ya, jadi juri juga Beberapa kali ya Jadi, yang lebih pusingnya apa sih? Maksudnya kan tiap juri kan punya beda kriteria gitu Yang dipilih biasanya apa sih? Yang dipilih itu adalah Naskah sesuai dengan tema yang diinginkan oleh ajang lomba Oke Jadi gini Tidak semua naskah bagus berarti menang Naskah bagus belum tentu menang? Ya belum tentu Kalau emang naskah itu tidak sesuai dengan tema yang diinginkan Jadi, saya melihat gini Ini senyawa nggak dengan tema yang diinginkan oleh ajang? Kalau misalnya naskahnya bagus tapi kok sama temanya nggak nyambung ya? Kita anggap itu gagal Tapi, hal yang paling penting deh dalam dunia menulis gitu Itu apa sih? Yang paling penting adalah passion kita ya Passionnya Ini kita mau nulis sebagai apa atau mau jadi apa gitu Karena saya pengen menulis supaya saya terkenal jadi penulis terkenal Apakah segedar itu? Saya rasa passion ini yang harus dijaga Bagaimana kita sebelum menjadi terkenal Kita kan harus melewati proses dulu Jatuh bangun, ditolak, dikritik pedas gitu Nangis-nangis Nangis-nangis Saya dulu nangis-nangis Nah, saya pikir itu dulu yang harus dilewati Jadi passion kita menjadi penulis Kita harus melewati step-step itu dulu Kita mampu untuk melewati kritikan Kita mampu untuk ditolak ya Nah, ketika itu berhasil kita lewati Dan ternyata kita makin bagus karyanya kita Saya rasa itu adalah satu terobosan Dia menjadi penulis yang baik ke depannya Anggapnya nggak insan ya? Nggak insan Saya juga dulu sampai beberapa tahun ya Iya Oke, Erin kan juga selain menulis cerpen nih Puisi juga, ya kan? Novel juga Cuma seneng-seneng aja Jangan dibicarakan puisi Cuma kita seneng baca terus menulis-nulis asap Novel yang paling banyak ya? Cerpen? Cerpen paling banyak Cerpen paling banyak ya? 200 cerpen sekarang Oke, lebih Dan karya terbarunya tahun 2014 ini ada nggak? Ada Kumcer saya dibukukan Kebetulan judulnya Memang saya kan spesifiknya di Di Tinlid ya? Di Tinlid Di remaja Itu buku yang terakhir itu Dulu Melu Dulu Metal, sekarang Melu Dulu Metal, sekarang Melu Apa namanya kumpulan-kumpulan 6 serial itu tau nggak? Oh, 6 seri itu gini ceritanya Itu sebagian dari proses saya untuk mewadahi anak-anak CK Itu salah satunya buku yang terbit Iya Jadi, mereka belum sempat di multimedia Saya pikir bagaimana caranya supaya mereka bisa terekspos naskahnya Terpublish, bisa dinikmati oleh orang banyak Saya buku kan Kebetulan ada penerbit yang percaya sama saya Alhamdulillah penerbit mayor ya Percaya, dia bilang Mbak Rim, coba deh wadahi anak-anakmu Nanti kalau bagus kita muat Kebetulan bagus semua kata mereka Jadi, terus sampai sekarang nih Dan akan keluar lagi nanti 4 buku berturut-turut sampai dengan Januari Dengan anak-anak yang dalam wadah CK writing itu ya? Iya, CK writing itu ya Ceker disebutnya Ceker? Oh, Ceker Ngerak nih Apakah cerita-cerita yang Erin angkat dalam setiap karya Entah itu cerpen atau novel Terinspirasi dari kehidupan nyata atau emang pure imajinasi aja? Dulu saat saya remaja, itu betul-betul apa yang saya alami Karena kan saya sudah remaja ya Ketika saya remaja, apa yang saya turut itu adalah apa yang saya alami Tapi sekarang enggak Bayangkan saja, umur saya sekarang sudah tua Oh iya Tapi saya masih menulis genre remaja Dia kan enggak mungkin dong saya mengalami hal tersebut Tapi saya, karena saya melihat Melihat anak-anak didik saya Anak CK yang Oh, lagi pada PDKT nih Ada yang putus cinta nih Ada yang berantem nih Itu saya lihat, saya perhatikan Oh, bagus nih buat cerita Saya tuangkan Tapi sekarang karena memang usia saya sudah seperti ini Saya enggak mungkin menulis asal Pasti ada sesuatu yang akan saya Tulis di situ yang Mungkin memotivasi Mungkin menasehati Mungkin memberikan mereka inspirasi Bahwa kamu enggak boleh begini Kamu enggak boleh begitu Meskipun dengan Tanpa menggurui ya Jadi semakin lama menulis Semakin banyak hal Semakin matang gitu ya Untuk menjadi penulis memang enggak instan ya Ada hal-hal yang harus kita lewati Ada proses yang harus kita jalani Tapi bahwa menulis itu adalah Bagaimana kita menjadikan tulisan tersebut Bisa mempengaruhi pembaca itu yang mungkin agak sulit Tips saya mungkin sederhana sih sebenarnya Kita harus bisa menjadi pembaca Si penulis itu bisa menjadi pembaca Jangan menjadi penulis ya menjadi penulis Tapi kita harus bisa memposisikan kita sebagai pembaca Kenapa? Supaya apa yang kita tulis itu juga bisa dibaca dengan semua orang Jadi enggak cuma dibaca oleh kita sendiri Terus yang kedua adalah Jangan memaksakan diri Ada orang yang saya harus bisa menulis satu cerpen dalam waktu dua jam Atau saya harus bisa menulis satu cerpen dalam satu hari Saya rasa sih enggak gitu Karena kekuatan seseorang Atau kemampuan seseorang itu berbeda Ada orang yang menulis sedikit-sedikit Selembar dulu satu jam ini Terus istirahat Diterusin lagi sejam lagi Diterusin lagi sampai akhirnya jadi enam lembar dalam satu hari Itu beda-beda Jadi jangan Kamu nulis satu hari itu satu cerpen Enggak-enggak gitu Jadi jangan terlalu terpaku dengan hal tersebut Menulislah sesuai apa yang kamu butuhkan Apa yang kamu inginkan Apa yang menjadi passion kamu Seperti itu Jadi semua mengalir Dan satu lagi Bahwa ketika kita menulis Kita harus melihat apa yang kita tulis Dan untuk apa dan untuk siapa Kita menulis untuk diri kita sendiri Berarti kita menulis apa yang kita mau Belum tentu bisa dinikmati oleh orang lain Seperti itu Itu tadi obrolan kita bareng Rene Irina Tentang proses kreatif menulis Dan berbagai macam hal tentang dunia menulisnya Sampai jumpa di Retor Korner Alina TV berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih